Nah setelah ramalan lu prediksi itu tuh beneran terjadi nih Perasaan lu gimana Gek? Ya gue sedih lah Sedih? Sedih dan gue berpikir bahwa Apa ya Penglihatan yang diberikan sama gue tuh ya Sebenernya sebagai warning ya atau doa Sebagai peringatan kita gitu Termasuk diri saya juga agar lebih dekat kepada Allah Saya juga tidak mau membuat Orang-orang tuh menjadi takut dengan predisi-predisi saya gitu Saya malah bukannya bangga ya Tapi malah kita sama-sama saling mengingatkan aja Saya selalu mengatakan bahwa semoga ini tidak terjadi Semoga ini tidak terjadi Ingat gak? Ya semoga ini gak terjadi gitu ya Karena Saya diberi penglihatan Diberi tanda, diberi simbol Dengan menggunakan kertas dan bara api itu Saya sekali lagi Tidak pernah mendoakan hal-hal ini Penglihatan saya diberikan seperti itu Saya hanya ingin menyampaikan untuk Waspada saja sebenernya Saya sendiri kalau gak diingatkan sama teman-teman Saya juga gak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Balik lagi beran gue Bang Din Pada malam hari ini kita kedatangan seorang spiritual yaitu Kisodobiono Sebelum ke Intinya gue pengen nanya sih sedikit Ya sedikit banyak sih Kemarin kan sempat ke Lumajang ya Ya Apa yang didapat disana Terus biar penonton monogram itu juga tahu nih Kemarin ke Lumajang itu saya donasi Donasi Saya memberikan donasi Sebagian Adsense saya Saya berikan kesana Ya berharap bisa sedikit membantulah Teman-teman atau saudara-saudara saya yang Tertimpa bencana musibah Erupsi gunung Gunung Semero Iya gitu Kegitan saya terus Sekali juga saya Ambil air energi Atau air yang memang saya gunakan untuk Kegitan-kegitan sekolah natural gitu Memang airnya dari sana Saya ngambilnya di Kaki Bukit Semeru sana Tempatnya rahasia lah Oh bis Tapi saya kemarin sempat nonton tuh videonya tuh Di hutan-hutan gitu kayak Iya itu adalah mata airnya Oh mata airnya Yang ada di depan Jadi ada dua tempat Itu yang di depan dan ada yang di belakangnya Yang di belakangnya gak boleh di kamerain Gak boleh Gak boleh Tapi sempat ke sana gak? Kesana Karena ngambilnya Yang untuk dibawa pulang Itu yang di sana Yang tidak boleh di kamerain itu Oh Iya Tapi saya lihat itu sendirinya nih Sendiri Tapi pas berangkat dari Bekasi ke Lumajang Ada saudara Ada saudara ya Dengan kerabat saya Oke Nah jadi gini Kemarin kan sempat nonton nih Video Gisodo tuh Sekitar satu tahun yang lalu tuh Tentang ramalan Prediksi Prediksi ramalan 2021 Kalau gak salah Iya 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 Saya buat itu Januari gak salah Januari 2021 Oh Desember ya 11 Desember 11 Desember Itu udah lama banget nih 2020 ya Itu kalau gak di share di grup Saya gak nonton itu Udah lama banget masalahnya Kalau gak salah itu saya live ya Iya itu live Prediksi tahun 2021 saya live Gak salah Dan disitu tuh Sempat ada ini apa Sebuah simbol ya Pedang sama apa itu Pedang tongkat dan huruf V Dan disitu juga Gisodo menyebutkan Kalau ada gunung tua yang meletus Iya Iya kan Dan sekarang kejadian tuh Gimana pendapatan Saya Pas kebetulan juga gunungnya meletusnya Gunung daerah saya juga Tentang jahuran saya Lumajang ya Saya juga Selalu mohon ampunan kepada Allah Gitu ya Saya juga gak Kepengen ada kejadian-kejadian Musibah atau bencana Yang menimpa di Dimanapun berada ya Waktu itu saya tidak Tidak apa ya Saya selalu mengatakan bahwa Semoga ini tidak terjadi Semoga ini tidak terjadi Ingat gak Iya Ya semoga ini gak terjadi Gitu ya Karena Saya diberi penglihatan Diberi tanda Diberi simbol Dengan menggunakan kertas Dan bara api itu Menyebarkan Sebuah tongkat Sama pedang Tongkat Yang kalau gak salah itu Yang Kertas yang kedua Itu tongkat Kaitan dengan bencana Terus Tongkat itu Menyimpulkan Gunung yang sudah tua Karena kan Tongkat itu Bisa dipakai oleh orang tua Dan lebih kepada Gunung yang memang Sangat tua Kemudian tidak pernah Meletus Semeru Dan akhirnya Walau wa'alam Semeru Saya sekali lagi Tidak pernah Mendoakan Hal-hal ini Penglihatan saya Diberikan seperti itu Saya hanya ingin Menyampaikan untuk Waspada saja Sebenarnya Saya sendiri Kalau gak diunyetin Sama teman-teman Saya juga gak Iya sama Video itu udah lama banget loh Satu tahun yang lalu Satu tahun yang lalu Jadi ada gunung tua Yang tidak pernah Meletus ya Semeru itu Dan akhirnya Tahun 2022 kejadian 2021 2021 Desember kemarin ya Meletus ya Meletus Pokoknya jangan sampai Terjadi hal-hal itu Makanya saya juga Agak-agak Takut-takut nih Kalau disuruh Ada permintaan Untuk memprediksi Tahun 2022 Seperti apa Saya gak ngeri-ngeri Tapi ada permintaan Ada banyak Mungkin dalam Minggu-minggu ini Saya mencoba Tapi sekali lagi Saya itu Saya mengakut video itu Untuk waspada Agar kita lebih dekat Kada Allah Bermunajat Minta ampun Mohon doa Agar kita semua Selalu dilindungi Dari bencana-bencana tersebut Amin 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 Selanjutnya Yang di simbol Masalah simbol juga nih Dia kan Di kertas itu kan Ada simbol sebuah pedang Itu Kertas yang ketiga ya Kertas yang ketiga ya Itu Bisa diartikan Simbol pedang itu Apa maknanya Itu di video saya Kaitan dengan politik Politik Ketan dengan politik Dan saya disitu Mengartikan Akan lebih Lebih Kejam lagi Dibanding tahun 2020 Ternyata Simbol pedang itu kan Simbol Apa namanya Saya menyimpulkan Pedang lancip itu kan Seperti simbol Perjuangan ya Atau jihad Ya Kita bisa lihat Bahwa ada Salah satu Pejuang Islam ya Sedang di Ya Saya gak tau ya Saya gak mengartikan Simbol itu Jadi Banyak Sekali Pembesar-pembesar Kita yang Ya ini Muri sekali ya Saya sih Selalu berdoa Yang terbaik Buat pemerintahan kita Saya percaya itu Tapi Kita bisa melihat Bahwa banyak sekali Kiai-kiai kita yang Atau Habib juga yang Iya Dipermasalahkan di tahun 2021 itu Iya bener sih Ya Tapi boleh gak sih Disebutin namanya Gak boleh ya Jangan Sensor aja Sensor aja Jangan deh Pokoknya ya itu Para Ulama-ulama kan Banyak banget Disorot ya Jadi mungkin Pengkhianatan saya Kesitu Ke arah situ Ya untuk lebih jelas lagi Bisa lihat video lagi ya Iya di video Kisodobono Ada linknya di deskripsi Temen-temen Kalau kalian penasaran nih Apa yang saya omongin Ntar digiranya bohong Ada ininya Buktinya Bukti video itu ada Jejak digitalnya ada Jejak digitalnya itu ada Di video Kisodobono Mampir-mampir aja Jangan lupa di like Di share Komen yang banyak Iya Iya Gue pengen nanya lagi nih Setelah Ramalan lo prediksi Itu tuh Beneran terjadi nih Perasaan lo gimana Iya gue sedih lah Sedih Sedih Dan gue berpikir bahwa Apa ya Penglihatan yang diberikan Sama gue tuh ya Sebenernya sebagai Warning ya Atau doa Sebagai Peringatan kita gitu Termasuk diri saya juga Agar lebih dekat Kepada Allah Saya juga tidak mau Membuat Orang-orang tuh Menjadi takut Dengan predisi-predisi saya Kayak gitu Saya malah Bukannya bangga ya Tapi malah Kita sama-sama saling Mengingatkan aja Sama-sama saling mengingatkan Bahwa Kita ini hidup di dunia ini Ya Tidak boleh takabur Ya ya Tidak boleh sombong gitu ya Karena yang memiliki diri kita Dan Seisinya Bumi dan sisinya adalah Tuhan dan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mudah-mudahan Video predisi saya itu Bukan menjadi sebuah Seperti halnya Ancaman Atau Membuat Jadi ketakutan Tapi justru Kita harus lebih dekat lagi Lebih waspada Lebih dekat lagi Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan lebih waspada Dalam menjalani hidup Itu aja mungkin Bang Din Itu kan hanya Segedar prediksi ya Teman-teman Tapi kadang-kadang Saya sebagai Manusia alam nih Kadang-kadang juga penasaran Tentang masalah prediksi Di tahun 2022 Gitu kan 2021 kan Banyak yang memprediksikan Tinggal Kisodo Bono aja Yang lain pasti ada Iya Betul-betul Tinggal dilihat aja Mana yang aku Kira-kira Di tahun 2022 Kisodo Ada gak sih Niatan buat Memprediksi lagi Rencana begitu ya Tapi ini udah Masuk 2022 ya Nggak tahu juga Nanti kalau seandainya Saya ngikutin hati aja Bro didim Jadi saya ngikutin hati Kalau seandainya Ingin coba Untuk memprediksi Saya akan lakukan Tapi kalau enggak Ya udah lah Enggak lah gitu Jadi gak terlalu Jadi aktivitas Setiap tahun gitu Enggak juga Kita lihat aja nanti Trauma 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 sih enggak Karena Apa ya Itu tadi yang saya bilang Ini jadikan kita lebih Lebih Untuk berdekatan diri pada Allah Lebih paswada itu aja Trauma sih enggak Tapi saya yakin sih Orang-orang Indonesia udah cerdas ya Maksudnya orang-orang kita Sudah mulai pandai Hal-hal kayak gini kan Tidak terlalu Dambil pusing Tapi kalau seandainya ada Informasi Predisi-predisi Seperti ini kan Kalau kita lebih bijak lagi Bisa Sebagai Peringatan aja Atau tanda-tanda Agar kita lebih Waspada Oke Buat malam ini Terima kasih Kisodo Bono Udah hadir disini Terima kasih Jangan lupa Buat teman-teman Mampir di channelnya Kisodo Bono Oke teman-teman Buat malam ini Mungkin cukup Kali ini saja Iya bener Iya bener loh Di ambisisi positifnya Ada buang negatifnya Oke Saya Bang Din Dan Kisodo Bono Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya